Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun Saya Gaitsa dalam Sedari Tasik Sepekan dalam berita kota Tasik Malaya Yang merangkum seluruh informasi pada pekan kedua bulan Juni 2024 Berikut informasi selengkapnya Berita sedari hari ini diawali dari hari Senin 10 Juni 2024 Bertempat di gedung PPIK Kota Tasik Malaya Dinas Kooperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Menyelenggarakan launching, program dan materi literasi keuangan UMKM naik kelas Dalam sambutannya, Sekda Kota Tasik Malaya menyampaikan bahwa literasi keuangan Merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki setiap individu Dan para pelaku usaha terutama di era modern ini Dimana keuangan bisnis dan investasi menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari Ia juga berharap kegiatan ini menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan, pengalaman dan strategi praktis Dalam mengelola keuangan sehingga peserta dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan Dalam mengelola keuangan dengan lebih baik Berita selanjutnya pada hari Selasa 11 Juni 2024 Bertempat di Aula Kecamatan Purbaratu Dalam rangka mengkomunikasikan kebijakan dan program pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasik Malaya Melaksanakan roadshow sinergitas kehumasan ke perangkat daerah di Kota Tasik Malaya Melalui kegiatan ini diharapkan para perangkat kecamatan dan kelurahan di wilayah Kecamatan Purbaratu Dapat mengomunikasikan kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat Sekaligus memfasilitasi aspirasi masyarakat kepada pemerintah Sehingga terbangun aliansi strategis dengan para pemangku kepentingan Berita selanjutnya masih di hari Selasa 11 Juni 2024 Bertempat di Aula Balai Kota Tasik Malaya Dilaksanakan rapat sosialisasi Satlin Mas Kota Tasik Malaya Kasat OPP Kota Tasik Malaya menghimbau untuk melaksanakan tugas seprofesional mungkin sesuai dengan undang-undang pemilu Maka dari itu pihaknya memberikan pembekalan dan pengetahuan untuk menyiapkan saat pilkada nanti Sekda Kota Tasik Malaya menyampaikan bahwa Satlin Mas sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan Memiliki fungsi melaksanakan ketentraman dan ketertiban di lingkungan Berita selanjutnya pada hari Rabu 12 Juni 2024 PLH Wali Kota Tasik Malaya, Dr. Andes Haji Asep Sukmana MSI Melaksanakan monitoring perekaman KTP elektronik untuk pemula yang dilaksanakan di SMA 1 Kota Tasik Malaya Dalam keterangannya, ia berterima kasih kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang telah menginisiasi perekaman KTP elektronik kepada siswa di SMA 1 ini Ia berharap dengan dilaksanakan perekaman KTP ini dapat mendorong percepatan KTP elektronik bagi pemula Berita selanjutnya masih di hari Rabu 12 Juni 2024 Dilaksanakan acara panen perdana ayam rancage di kandang Paranje Yang berlokasi di kelompok Tani Sawargijaya, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasik Malaya Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi inflasi pada sektor peternakan Serta meningkatkan ketahanan pangan di Kota Tasik Malaya Ini juga merupakan langkah awal dari kerjasama yang baik antara pemerintah, peternak, dan pihak swasta Dalam memasarkan hasil agribisnis Berita selanjutnya pada hari Kamis 13 Juni 2024 Dilaksanakan acara rapat koordinasi Des Pilkada Kota Tasik Malaya tahun 2024 Di Aula Kantor Bapelit Bangda Kota Tasik Malaya Diketahui pemerintah Kota Tasik Malaya telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan tahapan pilkada Salah satunya melalui hibah yang telah disalurkan Dalam upaya pengendalian pelaksanaan pilkada di Kota Tasik Malaya Pemerintah Kota Tasik Malaya telah membentuk Des Pilkada Yang memiliki tujuan utama yakni untuk mensosialisasikan dan pemantauan pelaksanaan pilkada Meninventarisasi dan mengantisipasi masalah-masalah terkait pelaksanaan pilkada Serta memberikan saran-saran penyelesaian masalah pilkada Berita selanjutnya masih di hari Kamis 13 Juni 2024 Bertempat di Kebun Naga Situbeet Kelurahan Mangku Bumi Dilaksanakan acara Ngalongok Kakolot Tingkat Kecamatan Mangku Bumi Tahun Anggaran 2024 Dalam sambutan staf ahli bidang kemasyarakatan Setda Kota Tasik Malaya Menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Lembaga Lanjut Usia Indonesia Atau LLI Kota Tasik Malaya Panitia pelaksana serta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini Beliau juga menambahkan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pengingat pada generasi muda Agar menghormati, berbakti dan mengabdi kepada para orang tua Sebagaimana budaya masyarakat Indonesia Berita selanjutnya pada hari ini Jumat 14 Juni 2024 Dilaksanakan rapat koordinasi persiapan pembentukan petugas pemutahiran data pemilih Dengan PPK dan PPS Sokota Tasik Malaya Untuk pilkada tahun 2024 di Kornela Hotel Tasik Malaya Ketua KPU Kota Tasik Malaya menyampaikan bahwa para peserta dibagi menjadi dua hari Pada hari ini ada sebanyak enam kecamatan yang hadir dan besok untuk empat kecamatan lainnya Diharapkan setelah dilakukan rakor ini ke depannya PPK dan PPS lebih siap dalam menjalankan tugasnya Dan siapapun yang terpilih menjadi Pantarli adalah orang yang terbaik dan terpilih Demikian informasi sepekan di Kota Tasik Malaya Jangan lupa untuk terus mengikuti berita lainnya hanya di akun kami Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!